Video seorang pengurus musola menceramahi Kapolsek Gubeng, Surabaya, Jawa Timur karena menanyakan protokol kesehatan di musola tersebut viral di media sosial. Di Probolinggo, Jawa Timur, pemirsa ada seorang perempuan yang menangis terjadi grazia protokol kesehatan yang digelar di tempat perbelanjaan. Video seorang pengurus musola di Jalan Gubeng, Kelisingan, Surabaya, Jawa Timur yang menceramahi dengan nada tinggi Kapolsek Gubeng gara-gara menanyakan protokol kesehatan di musola viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang. Kapolsek Gubeng dengan sabar tetap mengingatkan pentingnya protokol kesehatan saat menanyakan ibadah. Tidak ada kejahatan di muka bumi ini, terus semuanya diatur oleh umat di dalam Al-Quran. Ya, apa namanya, kita ini juga, kita sama ya umat Islam ya, kita juga percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi setidaknya kita harus berupaya dulu, supaya kita juga bisa terhindar dari COVID ini. Berdasarkan temuan ini, Kapolsek Gubeng telah berkoordinasi dengan statkas COVID-19 pemerintah kota Surabaya, Satpo PP, Linmas, TNI, serta tokoh-tokoh agama lainnya terkait penerapan progresat beribadah. Seorang perempuan ini menangis dan lari menghindari petugas yang akan melakukan rapid antigen. Dia menangis lantaran kedapatan tidak mengenakan masker saat berbelanja di kota Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang. Setelah dibujuk, akhirnya ia bersedia di tes antigen. Menjelang lebaran memang banyak warga berbelanja kebutuhan lebaran ataupun bahan pokok. Banyaknya warga yang berkelumun inilah yang membuat tim gabungan melakukan razia protokol kesehatan. Final kompetisi sepak bola Safkom Cup di lapangan hoki di Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat. Pada Jumat siang menimbulkan kerumunan warga. Bahkan warga yang menyaksikan pertandingan tidak menggunakan masker. Mendapati laporan adanya kerumunan, Wali Kota Sorong, Lambartus Jitmau bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sorong, langsung memubarkan kompetisi tersebut. Panitia pelaksana menyatakan warga haus hiburan dan aturan protokol kesehatan telah mengambat aktivitas warga termasuk untuk berolahraga. Tim Liputan, CNN Indonesia